Intro Halo adik-adik di rumah, ketemu lagi dengan kami di Eagle Kids Online Service Sebelum mulai, yuk semuanya kita berdoa, ikutin Kak Yuli ya Tuhan Yesus, kami senang bisa beribadah hari ini Kami mau terus bersuka cita, engkau yang sertai dari awal sampai selesai Dalam nama Tuhan Yesus, amin Wah gak tak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal Betul sekali, lihat aku sudah mempersiapkan semua kado yang mau aku beli waktu Natal nanti Lihat ada sepatu baru, ada baju baru, ada topi baru, ada banyak sekali yang mau aku beli Tidak lupa lampu Natal dan semua hiasan untuk mendekor rumahku Wah banyak sekali, kalau aku ingin satu set boneka, bagaimana Kak Yuli persiapanmu apa? Kalau aku setiap tahun pasti pergi ke gereja bersama papa dan mama Terus kami berdoa bersama dan gak lupa makan bersama Kamu gak dapat mainan baru? Papa mama gak menanyakan kamu mau hadiah apa? Enggak, kadang aku dapat hadiah dari paman atau saudara Tapi meskipun aku gak dapat hadiah, aku selalu bersuka cita waktu Natal Iya benar juga ya, mama tidak selalu memberikanku baju baru atau mainan hanya pada saat Natal Jadi aku bersuka cita bukan hanya karena hadiahnya Jadi suka cita itu bukan karena semua ini ya Kita bersuka cita waktu Natal karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia dan menepus dosa kita Mari kita bersuka cita bersama-sama Ikutin kita menari ya Joy to the world the Lord is come Let earth receive our King Let every heart prepare him room And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and heaven and nature sing Siap lebih cepat lagi Joy to the world the Lord is come Let earth receive our King Let every heart prepare him room And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and heaven and nature sing Lebih cepat lagi ya Joy to the world the Lord is come Let every heart prepare him room And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and heaven and And heaven Heaven and heaven and nature sing And heaven and heaven and nature sing Hallelujah Gloria Aku tahu lagu itu Emangnya lagu apa? Itu lagu kesukaanku Adik-adik dirumah ada yang tahu gak ini lagu apa? Iya benar Ini lagunya berjudul dari pulau dan benua Ayo teman-teman dan adik-adik kita menyanyikan bersama-sama ya Ayo Mari kita memuji Tuhan bersama-sama Dengan pujian bagi Tuhan di seluruh dunia Kita menari bersama ya Siap Dari pulau dan benua Menengah selalu krus Laku kujian semua Lagi nama penembus Ooooo Ooooo Ayo Meliakan Tuhan Tuhan Ooooo Ayo Meliakan Tuhan Tinggi-tinggi dalam surga Tinggi-tinggi dalam surga Jentera Tuhan yang kudus Tak lelah menyanyi jua Di hadapan pemutar Bukan lagi ya Mulia Mulia kan Tuhan Mulia kan Tuhan Mulia kan Tuhan Dekan tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan Wah seru sekali ya Menyanyi dan menari bersama Aku jadi ingat Ada satu lagu Yang sering aku nyanyikan di rumah Lagunya seperti ini I'm gonna be like a tree Planted by the water Ada yang tahu gak kira-kira ini lagunya? Aku tahu lagu itu Kak Yuli Itu lagu yang sering dinyanyikan Oleh kakak Eagle Kids Kak Yuli suka lagu ini karena pakai baju Christmas tree ya? Iya betul Ayo teman-teman Dan adik-adik di rumah Kita menyanyi bersama-sama ya Let's go I'm gonna be like a tree Planted by the water Trusting in the water To keep me strong I'm gonna be like a tree Planted by the water Trusting in the name of the Lord I'm gonna be like a tree Planted by the water Planted by the water Trusting in the water To help me grow I'm gonna be like a tree Planted by the water Trusting in the name of the Lord I'm gonna be like Lord Planted by the water Trusting in the Father To keep me strong I'm gonna be like a tree Planted by the water Trusting in the name of I'm gonna be I'm gonna be like a tree Planted by the water Trusting in the Father To help me grow I'm gonna be like a tree Planted by the water Trusting in the name of the Lord Terima kasih telah menonton! 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 Takut lagi, kami percaya engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selalu ingat ya kata ini, Immanuel, Tuhan besertaku. Thank you teman-teman, aku jadi gak takut lagi karena Immanuel, Tuhan besertaku. Yuk sekarang kita antar Yuki pulang ya. Dari pulau dan penua, terdengar selalu terus. Halo adik-adik semuanya. Wah tadi kita juga sudah mendengar Snowman, Christmas Tree, dan Gingerbread juga menyanyikan lagu itu. Kalau lagu dari pulau dan penua sudah mulai dinyanyikan, artinya Christmas is coming. Wah kakak senang sekali loh. Sekarang bagaimana dengan adik-adik? Kalau sudah memasuki Natal, apa saja yang adik-adik siapkan? Bikin kue sama mama? Mulai beli baju baru? Atau apa lagi ya? Mulai minta kado sama papa mama? Tapi kakak mau tanya nih, apakah Natal itu tentang baju baru? Apakah Natal itu tentang kue? Atau apakah Natal itu tentang kado-kado yang bagus? Sebelum kakak jelaskan lagi, kita sama-sama berdoa dulu ya. Adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami ketenangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, tadi ya kita tahu tuh kalau gingerbread itu takut loh kalau di rumah sendirian. Sekarang bagaimana dengan adik-adik? Contohnya, sudah malam, terus kebelet pipis, kapit, semuanya sudah tidur. Adik-adik berani enggak untuk ke kamar mandi sendirian? Nah, kali ini kakak mau berikan satu kabar baik buat kalian semua. Supaya tidak takut dan tidak menjadi khawatir. Kabar baik ini akan diambil dari kitab Matius. Pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ke-25 tentang Malaikat menampakkan diri kepada Yusuf. Pada waktu itu, Yusuf bertunangan dengan Maria. Yusuf bermaksud membatalkan pernikahannya dengan Maria. Maka Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam sebuah mimpi dan berkata, Yusuf jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf harus menamainya Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setelah bangun dari tidurnya, maka Yusuf pun melakukan seperti yang dikatakan Malaikat kepadanya. Ia menikah dengan Maria dan akhirnya mendapatkan seorang anak laki-laki yang lahir di kandang domba. Maka Yusuf pun menamai anak itu Yesus. Kita tadi sudah tahu tuh, Gingerbread sempat takut kalau sendirian di rumah. Yusuf juga sempat takut dan khawatir saat akan menikah dengan Maria. Tapi Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata, supaya Yusuf tidak takut dan tidak khawatir. Karena Tuhan Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kita baca dulu yuk satu ayat di kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Adik-adik bisa nih ambil alkitabnya. Atau bisa juga minta tolong papa mama yang ada di sampingnya untuk bacakan ya. Kakak bacakan ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-23 berkata, Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Jadi kabar baiknya adalah adik-adik tidak perlu takut lagi, adik-adik tidak perlu khawatir lagi. Karena Tuhan Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Tapi sekarang pertanyaannya, Kak Tuhan Yesus menyertai kita itu waktu di mana aja sih? Apakah waktu di rumah aja? Atau oh waktu di gereja aja mungkin ya? Kakak kasih tau ya kabar baiknya. Kabar baiknya Tuhan Yesus menyertai kita di manapun kita berada. Contohnya nih waktu adik-adik harus di rumah sendirian sama Mbak Sus mungkin. Karena papa mama harus berangkat bekerja. Hei Tuhan Yesus bersama dengan kalian loh. Atau waktu kalian harus berada di rumah opa dan oma. Karena papa mama harus pergi ke luar kota. Tuhan Yesus juga ada di rumah kalian. Atau juga nih ya waktu kalian mungkin sekarang lagi belajar untuk tidur sendirian di kamar. Biasanya tidur sama papa mama. Tapi kali ini kalian harus belajar tidur sendirian. Aduh takut lampunya harus dimatiin juga. Aduh takut. Kakak mau katakan satu kabar baik. Jangan takut adik-adik. Karena ternyata kalian tidak sendirian. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kalian. Nah sekarang pertanyaannya lagi nih. Ada pertanyaan lagi. Kak, kapan aja sih Tuhan Yesus itu menyertai kita? Apakah waktu kita tidurnya aja baru Tuhan Yesus menyertai? Atau waktu pagi hari aja mungkin ya Tuhan Yesus menyertai? Satu lagi kabar baik buat adik-adik semua. Kalau Tuhan Yesus menyertai kita kapanpun. Artinya kapanpun itu apa sih? Artinya pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Sepanjang hari, mulai dari adik-adik bangun pagi sampai tidur Tuhan Yesus menyertai kalian. Bahkan saat adik-adik tidur, apakah Tuhan Yesus juga ikut tidur? Tidak, Tuhan Yesus matanya selalu terbuka dan menyertai adik-adik semuanya. Kakak jadi ingat nih. Dulu waktu itu kakak juga pernah loh merasa takut dan khawatir. Waktu itu kakak harus pergi dari kota Malang ke kota Surabaya naik kereta api dan sendirian. Wah pertama kalinya lagi kakak takut sekali. Kakak ya harus masuk ke gerbong kereta itu cari nomor-nomor tempat duduk kakak yang sesuai dengan tiket kereta yang kakak punya. Kakak takut. Lalu kakak berdoa, waktu kakak berdoa kakak minta supaya Tuhan menyertai kakak. Dan apa adik-adik yang terjadi? Kakak disertai Tuhan dan bisa tiba di Surabaya dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Itu karena Tuhan Yesus yang menyertai kakak. Wah adik-adik ini kabar yang benar-benar luar biasa. Buat Kak Sasa dan buat kalian semua kita sudah gak perlu takut lagi adik-adik. Jadi mulai sekarang ya adik-adik kalau dengar kata-kata Natal apa yang harus diingat? Tidak mengingat kue, Natal itu juga bukan tentang baju baru, Natal itu juga bukan tentang kado. Tapi Natal itu adalah tentang Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Kita baca lagi ya ayatnya ya Matthew 1 ayat 23b yang berkata Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Adik-adik bisa ikutin kakak sekarang katakan Immanuel Tuhan beserta kita. Sekali lagi yuk kakak hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Immanuel Tuhan beserta kita. Wah kakak percaya mulai saat ini adik-adik sudah tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau say thank you sama Tuhan kali ini ya. Yuk adik-adik bisa kasih senyum yang paling manis buat Tuhan Yesus. Setelah itu adik-adik bisa ikutin kakak bilang begini. Tuhan Yesus, I love you so much. Sekali lagi ya, kasih senyum dulu yang paling manis yang adik-adik punya. Adik-adik ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, I love you so much. Kita mau nyanyikan satu lagu ya. Tuhan Yesus, I love you so much. Tuhan Yesus, I love you so much. Jadik bisa lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena selalu menyertai kami, supaya kami tidak takut, supaya kami tidak khawatir. Thank you Tuhan. Jadik bisa angkat kedua tangannya, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapak, turun atasmu dan atas seluruh isi rumahmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan, amin. Immanuel, Tuhan beserta kita. Hai adik-adik, wah gak terasa ya sebentar lagi sudah Natal. Nah, hari ini kita mau bikin aktiviti, kira-kira ada yang bisa tebang gak ya aktiviti kita hari ini apa? Kakak kasih lihat ya. Taraaa! Hari ini kita mau membuat snowman. Ya, kita membuat snowman. Nah, sebelum kita membuat, yuk kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Di sini kakak memerlukan kertas bufalo berwarna biru. Nah, kalau adik-adik gak punya warna biru gak apa-apa, adik-adik bisa pakai warna yang lain. Mungkin merah, atau hijau, atau kuning, boleh. Apapun yang adik-adik punya boleh dipakai ya. Nanti kertas bufalonya itu akan dibagi menjadi dua. Jadi satu lembar, nanti adik-adik potong di tengahnya, dibagi menjadi dua ya. Kita hanya memerlukan setengah bagian saja. Lalu yang kedua, kertas folio berwarna putih. Nah, lalu kita juga memerlukan seperti biasa, kunting. Nah, kita memerlukan juga tutup gelas. Ya, tutup gelas untuk membuat snowman-nya. Lalu kita juga memerlukan lem, seperti biasa ada lem. Kalau adik-adik mau pakai, double tape juga boleh. Lalu ada pensil, siapkan pensil, siapkan spidol, siapkan juga pensil warna. Nah, bahan-bahan sudah siap? Yuk, kita segera membuat aktiviti kita pada hari ini. Kita ambil tutup gelas ya, kakak pakai tutup gelas. Agar lebih cepat, kita mau bagi dua dulu ke atasnya. Kita lipat menjadi dua. Jadi, nanti adik-adik bisa mendapatkan dua buah lingkaran sekaligus. Nah, setelah dibagi menjadi dua, kita mau gambar lingkarannya. Dengan menggunakan tutup gelas. Wow, sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Ada dua bagian nanti. Sekarang kita mau gunting. Yuk, kita gunting sama-sama. Adik-adik kalau pakai gunting hati-hati ya. Pelan-pelan saja. Jangan sampai kena tangan. Kalau belum bisa menggunakan gunting, boleh minta tolong papa atau mama. Pelan-pelan ya. Kunting sesuai dengan garisnya. Nah, disini kakak sudah jadi. Langsung jadi dua, kita mau ambil tadi ke atas bufalo. Berwarna yang sudah dibagi menjadi dua. Kita mau letakkan di sini. Eh, kita mau tempel dulu. Adik-adik bisa tempel. Kakak mau menggunakan lem. Lemnya di ujung-ujungnya saja yang rata. Kita lem. Lalu kita mau lem bagian kepalanya. Nah. Nah, kira-kira seperti ini ya, adik-adik ya. Bagian atas dan juga bagian bawah. Oke. Lalu kita mau menggambar. Kita mau buat, kalau snowman biasanya pakai apa? Topi. Ya, boleh. Kita mau gambar topinya. Lalu kita mau kasih hiasan topinya. Lalu kita mau buat mata. Ya, betul. Mata. Lalu kita mau buat bagian hidung. Bagian hidungnya. Biasanya dari wortel ya. Kalau kita lihat di TV. Kasih smile. Lalu kita mau buat shell. Ya, betul. Karena snowman biasanya pakai shell. Jangan lupa kita mau buat kancingnya. Nah, kakak mau gambar ada empat kancing di sini. Nah. Kira-kira seperti ini ya, adik-adik. Sekarang waktunya mewarnai. Yuk kita warnai yuk. Bagian topi, kakak mau kasih warna hitam. Hitam, hitam. Topinya kita warnain. Nah, senang sekali. Senang sekali. Sebentar lagi sudah Natal. Kita warnai. Daunnya kita mau kasih warna hijau. Sialnya warna merah. Yay. Adik-adik bisa di rumah? Bisa. Good job. Hebat. Adik-adik hebat semuanya. Nah, untuk bagian hidung kita kasih warna orange. Nanti. Yay. Gampang ya. Sudah jadi nih. Nah, untuk kancing. Oh iya, kancingnya kita belum warnai, kak. Lupa. Ya, oke-oke. Kita mau warnai dulu. Kancingnya kakak kasih warna hitam ya. Selesai. Sekarang kita mau tuliskan apa, adik-adik? Yes. Big message kita. Kita mau tulis Immanuel. Bisa semua? Ikuti kakak ya. Kakak akan eja. I. I. Lalu M. M. M-nya ada dua ya. A. N. U. E. L. Jadi deh. Immanuel. Thank you, kids. See you next week. God bless you. Hai, Kak Yuki. Bagaimana kabarmu hari ini? Sudah tidak takut lagi, kan? Iya, aku sudah tidak takut lagi berkat kalian. Aku selalu ingat, Immanuel, Tuhan besertaku. Thank you ya, teman-teman. Sama-sama. Jadi, kita dan adik-adik di rumah, tidak perlu takut ya. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Yuk sama-sama kita katakan, Immanuel, Tuhan besertaku. Ulangi sekali lagi ya. Immanuel, Tuhan besertaku. Sekarang saatnya kita bermain games, teman-teman. Wah, ayo kita mau main games apa? Hari ini kita mau bermain games, menebak benda di dalam kos kaki. Jadi, nanti Kak Yuli dan Kak Andreas akan memberikan instruksi ke adik-adik di rumah. Kira-kira bendanya apa ya? Adik-adik jawab ya. Wah, seru sekali. Ayo kita main. Kita mulai dari Kak Yuli. Oke. Benda apa ya ini ya? Bentuknya kotak. Ada bulat-bulatnya. Oh, biasanya aku sering main ini. Buat bongkar pasang. Terus, aku sering bikin menara yang tinggi pakai benda ini. Ada yang tahu gak adik-adik? Ini benda apa ya? Betul sekali. Ini adalah Lego. Wah, hebat ya adik ya. Sekarang giliranku. Ah, ini ada lingkarannya dua. Lalu ada tangkai panjangnya juga dua. Biasanya kita pakai ini di mata. Dan kita pakai untuk membaca. Ayo apa adik-adik di rumah? Betul sekali jawabannya adalah kacamata. Sekarang aku lagi ya. Ah, kalau ini bendanya panjang. Terus ada sepasang. Dipakainya bersama-sama. Oh, biasanya kita pakai waktu kita makan mie. Ada yang tahu gak? Pasti itu sendok garpu. Salah. Yang ini bendanya sepasang sama bentuknya. Dipakai waktu makan mie. Adik-adik di rumah tahu gak? Betul. Ini adalah sumbit. Yang terakhir. Sekarang yang terakhir adik-adik harus bisa jawab ya. Hmm, ah, ini bentuknya panjang. Di ujungnya ada bulunya. Biasanya kita pakai ini pagi dan malam. Untuk membersihkan gigi kita. Ayo apa jawabannya? Ya. Wah, kalian hebat-hebat. Adik-adik di rumah hebat. Mau bermain games lagi? Kita ketemu minggu depan ya. Di Eagle Kids Online Service. See you next week. Bye-bye. 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 Terima kasih.